Kedua puluh, keyakinan tentang darah Dengan cara melemuri dinding rumah dengan darah Sembeli kerbau, sapi, atau kambing Darahnya diambil Supaya apa? Supaya rumahnya selamat dari apa? Bala, petaka, bencana, dan yang lainnya Ini juga merupakan keyakinan Yang menyesatkan, saudaraku sekalian Kalau di negeri kita biasanya apa? Ditulisin tuh, di pintunya itu apa? Rajah Ya, untuk menolak apa? Bala Kalau ayat kursi boleh enggak? Ayat kursi tempel di pintu biar enggak kemalingan Kita katakan ya, ahli, Rasulullah tidak pernah melakukan itu Ayat kursi juga enggak bisa nolak maling Kewajiban kita apa dong yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan baca tuh ayat kursi Rasulullah mengatakan siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur Dia akan dilindungi dari setan sampai pagi hari Baca ayat kursi setiap pagi dan petang Ada pun kemudian dipajang Tidak pernah dilakukan, eh Rasulullah tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'in Tabi'in, kalau itu baik tentu mereka sudah melakukannya 21 juga sama Keyakinan bahwa jika wadah pecah, maka wadah itu membawa keburukan katanya Dua-dua, keyakinan tentang serpihan Sebagian orang ada yang membakar kemenyan di rumah atau tempatnya dengan kayu-kayu serpihan sebagai pembakarnya Pengasapan ini diakini dapat menghilangkan hasad katanya Iya